Intro Meskipun pembangunan waduk sudah berjalan sekitar 35% namun sejumlah warga sekitar lokasi waduk Seigong mengaku masih belum menerima uang ganti rugi lahan Menurut Presiden Joko Widodo lahan yang digunakan untuk pembangunan waduk ini merupakan lahan BP Batam yang juga merupakan lahan milik negara sehingga tidak ada alasan penggantian rugi lahan akan tetapi pemerintah akan mengganti rugi terhadap tanaman yang telah ditanami warga sebelumnya Ini miliknya otorita ada yang konservasi yang pinjam pakai jadi mengenai ganti rugi saya kira itu bukan kepemilikan lahan ini mungkin apanya tanamannya dan kairu itu tanamannya Pak Artinya bahwa kondisi lahan yang informasinya status gua akan ini Pak apakah akan di sebenarnya kemana Pak apakah BP Batam pengelolaannya atau karena ini kan lahan di sini kan masih status gua Pak Apanya? Lahan yang ada di kawasan Rempanggal yang ini Pak Ya sama-sama kan itu tanah negara Batam juga tanah negara yang konservasi juga tanah negara sama-sama tanah negara miliknya negara Salah seorang warga si jantung yang lahannya terkena dampak proyek waduk mengaku memiliki dokumen resmi kepemilikan lahan Warga juga sudah menggarap lahan beberapa tahun lalu Para warga meminta agar pemerintah mengganti rugi lahan yang terkena dampak pembangunan waduk Kalau keberatannya kami sudah memang berasa beli dari tanah itu Jadi intinya kita mengganti rugi itu tanah dan tanaman yang ada di situ karena kami sudah mengolah, menguasai dan kita sudah mencari rezeki dari situ lah Kalau itu memang cuma diganti tanam tumbuh ya cuma seberapa gitu itu nggak bisa beli tanah ataupun tidak bisa untuk usaha lagi atau usaha yang lainnya karena berapa kalau memang tanah tumbuh wajah diganti Seperti diketahui, waduk Seigong ini merupakan satu dari 49 proyek pembangunan waduk Kementerian Pekerjaan Umum yang masuk ke dalam program nasional pemerintahan Jokowi-JK Paskal Lirang Hebat, Gusti Enosa, MNC Media, memberitakan